Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 9 Hari ini kita belajar tentang materi algebar Nanti soal-soalnya bisa dilihat di kajian lati UN ya Sekarang kita bahas tentang algebar Ada pun bentuknya untuk algebar sendiri itu ada AX plus B Dimana pendefinisian dari A, X atau B itu pun berbeda-beda Kalau A, A, ini biasanya nanti ada, nah ada soal kayak gini kan 2X Nah berarti 2-nya atau A-nya ini namanya Koefisien Nah untuk X sendiri itu namanya variabel Sedangkan B berarti disini konus tanta Jadi ada koefisien, variabel dan konus tanta Nah sekarang kita masuk ke materi yang pertama Materi A itu tentang pengurangan dan penyebelahan Jadi untuk soal ini pun sendiri itu biasanya sering sekali keluar Di materi ujian-ujian akhir untuk kelas 9 Sekarang kita lihat 2X pangkat 3Y kuadrat dikurangi 4XY ditambah 9X pangkat 3Y kuadrat dikurangi 2X ditambah 5XY Nah langkah pertama kita kelompokkan dulu yang mereka mempunyai variabel yang sama Nah jadi semisal ini Nah jadi semisal ini X pangkat 3Y kuadrat dikurangi 2X pangkat 3Y kuadrat dikurangi 2X pangkat 3Y kuadrat Ada lagi yang sama? Nggak ada kan ya? Nah sekarang kita kelompokkan lagi yang sama Jadi disini ada X, disini ada X, kita jadikan 1 4XY plus 5XY 2X dia nggak ada namanya kan? Untuk karyabel X sendiri jadi dibisah 2X Nah ini karena karyabelnya dia udah sama 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 X pangkat 3Y kuadrat Jadi otomatis untuk koefisiennya sendiri pun langsung bisa dibisah Yang ini sama yang ini Jadi langsung bisa dibisah 2 ditambah 9 berarti 11 Jadi 11X pangkat 3Y kuadrat Nah untuk yang ini, ini kan tandanya minus ya Min 4 ditambah 5 berarti min 4 Sorry sorry Ini min 4 ditambah 5 Jadi punya utang 4 dibayar 5 Berarti kan sisanya uangnya 1 Jadi plus X, Y Nggak usah ditulis 1 disini karena otomatisnya X, Y, jadi min 2X Jadi hasil dari penjumlahan dan pengurangan dari aljabat berikut yaitu 11 X pangkat 3Y kuadrat ditambah X, Y min 2X Sekarang kita masuk ke materi yang B Itu tentang perkalian dan pembagian Nah untuk perkalian sendiri itu ada seperti ini modelnya A plus B dikali C plus D Maka otomatis ini nanti bentuknya seperti ini Jadi A dikali C Kemudian A dikali D B dikali C Terus B dikali D Jadi hasilnya apa? A C A kalikan C berarti A C A kalikan D berarti A D ditambah B kalikan C B C Ditambah B kalikan D B D Ini bentuknya kalau perkalian Sekarang ada contoh soal Ada contoh soal 2X plus 5 dikali 7X min 1 Nah berarti kan ini 2X dikali 7X 2X dikali min 1 5 dikali 7 5 dikali min 1 Berarti hasilnya 2 dikali 7X 7 kali 2 14X kuadrat Kenapa kuadrat? Karena X kali X Jadi X kuadrat Sekarang 2X dikali sama min 1 Berarti min 2X 5 dikali 7 Berapa? 35 Jadi plus 35 Jangan lupa disini masih ada X nya 5 dikali min 1 Berarti min 5 Nah ini sama-sama punya variabel X Jadi bisa kita jadikan 1 Hasilnya 14X kuadrat Punya utang 2 Dibayar 35 Berarti uangnya lebihkan ada 33X min 5 Jadi hasilnya 14X kuadrat plus 33X min 5 Sekarang kita masuk ke materi yang ini X min 5 dikali 2 Nah kalau ada yang seperti ini itu tinggal kita kalikan aja Jadi X kalikan 2 5 kalikan 2 X kali 2 berarti 2X Terus 2 kalikan min 5 berarti min 10 Jadi hasilnya 2X min 10 Nah sekarang kita masuk ke yang Pembagian Untuk pembagian sendiri itu kita bisa pakai yang namanya Puruh gabit sama kayak kalian Pembagian biasa Misalkan kayak 256 Dibagi 26 Gitu gitu Jadi caranya seperti ini Nah pakai pembagian puruh gabit Jadi yang disini X kuadrat Plus 2X min 3 Yang disini X min 1 Nah cara baginya gimana? Silahkan kita lihat dulu yang ini X kuadrat Jadi kita lihat yang paling depan dulu Paling depan Variable paling depan kan X kuadrat Itu kita bagi dengan X Jadi satunya ini nanti ikut Jadi kalau mau membagi Itu membaginya dengan yang depan Jadi X kuadrat dibagi X Berapa? X kuadrat dibagi X Jadi X Ya kan? X Setelah itu X Dikalikan X Jadi X kuadrat Terus X Dikalikan min 1 Jadi kalau yang dibagi Cuma diambil sama yang depan Kalau misalkan nanti udah mau dikalikan Ngambil dengan yang dalam juga X kali min 1 Berarti min X Kemudian dikurangi 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 X kuadrat Dikurangi X kuadrat Berarti habis Berarti 2 X 2 X min min X Jadi teman sini harus jadi plus Plus 3 X min 3 Nah sekarang pilihan caranya sama Jadi ngebaginya dengan yang ini Dengan yang X 3 X dibagi X Berarti dapatnya 3 Plus 3 3 dikalikan X Berarti 3 X 3 dikalikan min 1 Berarti min 3 3 X min 3 Dikurangi Hasilnya berapa? 0 Jadi hasil pembagian Dari X kuadrat plus 2 Aib min 3 Dibagi X min 1 Hasilnya X plus 3 Paham ya? Sekarang kita lanjut ke yang materi Pemfaktoran Nah Pemfaktoran itu bisa kita bagi menjadi 3 Ada faktoran hukum distributif Pemfaktoran untuk selisi kuadrat Dan Pemfaktoran untuk umum A kuadrat plus B plus C Sekarang kita belajar yang Pemfaktoran hukum distributifnya dulu Jadi disini Ada bentuk umumnya A X plus A Y Jadi kita bisa mengeluarkan Disini sama-sama punya Apa nih namanya? Koefisien Jadi sama-sama punya Koefisien yang sama Otomatis nanti dijadikan satu koefisiennya A dalam Rho X plus Y Nah Misalkan ada contoh soal yang begini Contoh soal 2 X min 4 Y 2 X Ini kan meskipun gak sama Tapi kan bisa kita pecah Jadi 2 sama 4 itu sama-sama bisa dibagi 2 Jadi bisa kita keluarkan 2 nya 2 Dalam kurung 2 X dibagi 2 berarti X Terus min 4 Y dibagi 2 Jadi min 2 Y Nah ini hasilnya Kalau yang ini sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 3 X min 7 Nah ini maksudnya Pemfaktoran hukum distributin Ini pemfaktoran yang lumayan gampang Sekarang kita masuk ke yang Pemfaktoran bentuk selisih kuadrat Jadi ada bentuknya seperti ini X kuadrat dikurangi Y kuadrat Sama dengan X min Y X plus Y Nah ada contoh soal X kuadrat min 16 Sekarang kita pecah dulu Kita pecah menjadi bentuk yang demikian Jadi X kuadrat min Y kuadrat Berarti kan X kuadrat min 4 kuadrat Ya kan? X kuadrat min 4 kuadrat Jadi bisa kita membuat yang ini X nya X Nah ini X Nah Y nya kan udah berubah Jadi berapa? Jadi 4 Jadi min 4 plus 4 Sekarang yang bawah 4 X kuadrat bisa kita pecah jadi berapa? Jadi 2 X kuadrat 2 X kuadrat kalau misalkan kita mau kalikan 2 X kali 2 X berarti 4 X kuadrat Min 81 itu berarti sama dengan apa? Sama dengan 9 kuadrat Udah bentuk kayak gini kan? Udah bentuk X kuadrat dan 3 kuadrat Tidak kita masukkan ke dalam bentuk yang seperti ini X berarti 2 X min 9 2 X plus 9 Sekarang kita masuk ke yang kefaktoran bentuk umum Ada A X kuadrat plus B X plus C Nah jadi caranya kita kefaktorkan adalah seperti ini bentuk umum A X kuadrat plus B X plus C Nanti kita faktorkan jadi X plus B X plus Q Maksudnya apa? B itu sama dengan P plus Q Jadi kalau misalkan P sama Q nya itu dijumlahkan Hasilnya yang B Kalau C nya kita kalikan Kalau P sama Q nya kita kalikan Hasilnya yang C Untuk lebih jelasnya kita lanjut Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal Bapak adik-adik bisa lihat Buku Kajelati Kunasnya Itu dari halaman 33 Dari halaman 33 Pak Dini bahas yang paling gampang dulu Yang dari nomor 3 Dari nomor 3 Soal segerisnya kita dulu ya Satu Jumlah dari 4 X plus 5 Y min 8 Z dan X min 2 Y min 3 Z Berarti kita jumlahkan 4 X plus 5 Y min 8 Z plus X min 2 Y min 3 Z X min 2 Y min 3 Z Nah sama seperti yang tadi mbak Dini jelaskan Ini dikelompokkan dulu Dikelompokkan yang sama-sama punya X yang sama-sama punya Y dan yang sama-sama punya Z Jadi 4 X plus X plus 5 Y min 2 Y min 8 Z min 3 Z 4 ditambah 1 berarti 5 X 5 dikurangi 2 berarti 3 Y min 8 min 3 Jadi punya utang 8 punya utang lagi 3 Berarti kan utangnya 6 Jadi 11 Z Jadi hasilnya 5 X plus 3 Y min 11 Z Kita lanjut ke yang nomor 3 Bentuk paling sederhana jari ini dan ini Nah ini tadi pakai yang hukum distributif gitu Tinggal dimasukin 2 Eh 2 Nomor 3 Ini nomor 3 Ini nomor 3 Berarti 4 2 A min 5 B Dikurangi 5 A A A Terus 3 B 4 dikalikan 2 A jadi 8 A 4 dikalikan min 5 B jadi min 20 B Min 5 A Berarti min 15 B Berarti dikumpulkan yang sama-sama punya A Yang sama-sama punya B Jadi 8 A min 5 A min 20 B min 15 B Berapa ini? 8 dikurangi 5 berarti 3 A min 35 B Hasilnya Next kita lanjut ke yang nomor 7 Jika P 3 X min 4 Y dan Ki 4 X plus 3 Y Nilai dari 2 P min Ki 2 P min Ki Nah 2 P nya berapa? P nya 3 X min 4 Y Ki nya berapa? Ki nya itu 4 X min A plus 3 Y Gini ya kalau ngelis Berarti ini dikalikan dulu jadi 6 X Dikalikan jadi min 8 Y Jadi min ini kan ibaratkan disini ada min 1 Jadi min 1 dikalikan 4 X jadi min 4 X Min dikalikan plus 3 Y jadi min 3 Y Dikelokokkan yang punya X yang punya Y 6 X min 4 X min 8 Y Min 3 Y Jadi 6 dikurangi 4 2 X punya utang 8 punya utang lagi 3 jadi min 11 Y Next lanjut yang nomor 10 Bentuk sederhana dari Oke nomor 10 Nomor 10 X min 1 X kuadrat min 4 X min 2 Nah ini tadi yang pakai selisih kuadrat itu Yang di sebelah sini tadi ada penjelasannya Jadi kita jabatkan dulu nih disini X min 1 Ini bisa kita jabatkan jadi X min 2 X plus 2 Min 1 per X min 2 Nah berarti penyebutnya kita pakai yang mana Kita pakai yang ini X min 2 X plus 2 Kalau nanti otomatis kan kalau X min 2 disini sudah ada X min 2 nya X min 2 X plus 2 X min 2 X plus 2 dibagi sama ini kan 1 1 dikalikan X min 1 Berarti X min 1 X min 2 X plus 2 dibagi sama ini Berarti kan dicoret yang ini Tinggalnya mana? Tinggal X plus 2 Sini ada min 1 Min X plus 2 Berarti X min 1 min X plus E min 2 X min 2 X plus 2 X dikurang X berarti habis ya X nya 383 min 1 min 2 Berarti min 3 X min 2 X plus 2 Jadi begitu cahanya Disederhanakan dulu Sekarang lanjut ke yang nomor 13 Salah satu faktor dari 6P kuadrat plus 7P minus 10 Jadi ini tadi faktor yang itu Yang apa namanya Mengkuadratkan faktor dari bentuk umum Yang nomor 13 bentuk umumnya kan 6P kuadrat plus 7P minus 10 Ditotorkan 6P kuadrat plus 7P minus 10 Nah caranya untuk memotorkan Itu kan disini ada Namanya koefisien Koefisien ke 6 ya Karena koefisiennya 6 Jadi kali ini disitu disini 6 6 per 6 6P 6P per 6 Nah terus untuk misi yang ini Gimana caranya Kita lihat Kita lihat yang ini 6 kali 10 6 kali 10 berapa? Min 6 Min 60 Nah yang hasil kalinya min 60 Kalau dijumlahkan 7 Berapa berarti? Hasil kalinya min 60 Hasil kalinya min 60 Kalau dijumlahkan 7 Hasil kalinya 60 Berarti 60 Bisa 60 Kali 1 Terus 2 kali 30 Terus 4 kali 60 bagi 4 berapa? 15 Kalau 5 berarti berapa? 12 Ya 12 kali 5 Nah ini yang bisa ditunjukkan ini 5 sama 12 Tapi disini ada plus Berarti apa koefis nanti Plusnya di 12 Minusnya di 5 Jadi min 5 plus 12 Jadi disini tulis dengan P Min 5 plus 12 Nah ini kan masih ada 6 nya 6 nya kita keluarkan Misalnya dikeluarkan 5 Kalau disini kan gak bisa Karena ada 5 Maka koefis kita keluarnya disini Karena ini punya kotor 6 Punya kotor 6 6 P min 5 Dikeluarkan 6 Disini 6 Jadi disini tinggal P plus 2 Nah 6 nya bisa dicoret Jadi tinggal apa? Tinggal 6 P min 5 P plus 2 Jadi kotornya ini 6 P min 5 P plus 2 Sekarang kita lanjut ke yang nomor 17 Untuk sederhana Jadi P kuadrat Min 7 P plus 6 Nah Kalau kayak gini itu Di kotorkan dulu satu satu Kita kotorkan dulu yang atas Kotorkan yang P kuadrat Min 7 P plus 6 Kalau ini kan Kalau ini kan Tadi kan koefisnya ada 6 Jadi per 6 Karena disini koefisnya cuma 1 Maka gak usah kita tulis per 1 Jadi gak usah P P kuadrat Kita tulis disini P Ini P Dikalikan dulu 1 dikalikan 6 Berarti disini 6 Hasil kalinya 6 Kalau di jumlah Min 7 Berarti kemungkinan mana aja Hasil kalinya 6 Kalau di jumlah Min 7 6 kali 1 2 kali 3 Yang kemungkinan jadi 7 Yang mana ini kan 6 sama 1 Berarti Min 6 Min 1 Kenapa? Karena kalau di jumlah Mereka jadi min 7 Karena kalau dikalikan Mereka jadi 6 Min 6 Min 1 Sekarang kita kotorkan yang bawah Kotorkan yang P Kuadrat Min P Ini bisa jadi apa? Bisa jadi Bisa di kotorkan yang ini P Jadi P Min 1 Nah Sekarang P kuadrat min 7 P plus 6 Per P kuadrat min P Itu kan kita Ini Sudah jabarkan Nah Ini bisa dicaret P min 1 nya Jadi tinggal apa? P min 6 Nomor P Hasilnya Gitu Sekarang kita lanjut Nomor 18 Nomor 18 Mereka 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 2 Dikalikan 2 Dikalikan 2 kali min 5 Min 10 Hasil kali min 10 Kalau dijumlahkan min 3 Berarti 5 sama 2 Ini Jadi min 5 Plus 2 Yang bisa dilakukan 2 yang mana? Yang ini Berarti 2x min 5 tetap Kita melakukan 2 2x dibagi 2 x plus 1 2 2 nya dicaret Mereka 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 Ini 5 x plus 1 Ada yang sama Bisa cuma corek disini Jadi bentuk sederhananya adalah 3x plus 5 2x min 5 Oke Cukup sekian pembelajaran hari ini Semangat belajarannya Terima kasih dan Assalamualaikum